Intro Bayangkara FC resmi berganti nama lagi pada tahun ini The Guardian kini mengganti namanya menjadi Bayangkara Solo FC Menyusul pergantian nama klub, Bayangkara Solo FC Juga akan berpindah home ground yang bermula di Stadion PT IKA Jakarta Kini akan bergeser ke Stadion Manahan Solo Pihak The Guardian sendiri sudah melakukan seremoni pengenalan tim di Stadion Manahan Solo pada Jumat lalu Acara tersebut turut dihadiri beberapa tokoh penting Seperti Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita Dan Exko PSSI Haruna Sumitra Keputusan berganti nama dan home ground tersebut bukanlah tanpa sebab Komespol Sumarji menyatakan salah satu alasan kepindahan Bayangkara FC ke Solo Yakni untuk mendapatkan lebih banyak supporter Menurutnya antusias pendukung Bayangkara FC di Jakarta tidak begitu banyak Bayangkara Solo FC sendiri sudah beberapa kali berganti nama Bermula dari menyandang nama Persebaya Bayangkara Surabaya Bayangkara FC Hingga Bayangkara Solo FC Penyoal tentang komposisi squad Manajemen Bayangkara Solo FC menegaskan bahwa sejauh ini Tidak ada perubahan susunan pemain ataupun pelatih dari tim tersebut Mereka akan tetap menggunakan susunan pemain dan pelatih dari squad Bayangkara FC sebelumnya Terima kasih telah menonton!